Dia yang Anda pikirkan hari ini 5 Agustus tahun 2023. Ingin bertemu lagi, ya. Dia pun di sini selalu mencari kamu di diri orang lain, tapi dia nggak menemukan kamu di dalam orang lain. Dia nggak bisa move on, move on. Ya, di sini, walaupun dia marah, sebenarnya dia masih cinta sama kamu. Karena apapun yang kamu ucapkan itu ya, walaupun terdengar kasal, frontal gitu. Dia sadar ucapan kamu itu ada benarnya gitu. Ya. Dia mikirnya gini, kok kamu tahu ya isi hati dia yang sebenarnya gitu. Dia pun sebenarnya tulus mencintai kamu. Dia itu ingin hidup kamu, hidup lebih baik, hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Tidak hidup dalam kepalsuan juga gitu. Itu harapan dia ke kamu. Makanya dia pun kadang ucapannya itu menyakitkan, mencengkelkan gitu ya. Kritikan yang frontal tetapi membangun ke arah lebih baik gitu. Sama-sama tulus sih niatnya, cuman kadang penyambahannya yang salah. Di sini kalian akan bertemu lagi ya. Kalian akan reuni, bertemu ya. Semarah apapun, ya. Kamu selalu memberikan kesempatan kepada dia untuk bertemu dengan kamu. Dia pun sama ya. Walaupun dia benci sama kamu gitu. Dia tuh selalu kangen sama kamu. Makanya ini, ya, cintanya mengalahkan rasa amarah masing-masing. Ketemu lagi, sayang-sayangan lagi. Walaupun sebenarnya dia itu jengkel sama kamu. Dia tuh benci ya. Dendam dengan semua ucapan kamu. Mungkin kamu pernah sumpahin dia ya. Dan itu beneran kejadian ke dia gitu. Dia jengkel tetapi dia sadar apapun ucapan kamu itu ada benarnya gitu. Jadi, benci tapi cinta. Ya, dia pun kangen loh dengan semua nasihat kamu ya. Kritikan-kritikan kamu. Ya, mungkin dulu dia nggak pernah deket sama Tuhan. Dia jadi deket sama Tuhan. Karena mungkin kamu pernah nyumpahin dia dan itu kejadian ke dia. Dan dia ini malah membukakan matanya ya tentang jati dirinya yang sebenarnya. Queen of Pentacles. Dia pun menyadari kamu itu yang terbaik buat dia. Semarah apapun dia, dia tetap cinta sama kamu ini. Dia tetap mikirin kamu terus gitu. Kok semua ucapan kamu itu bener-bener ngena kehidup dia gitu. Kok kamu tahu ya semua keinginan dia, cita-cita dia gitu. Kalian memiliki cita-cita yang sama. Mungkin cara pandangnya berbeda. Tetapi kok setelah dia renungkan gitu. Semua omonganmu yang pedas itu bener-bener kejadian sama dia gitu. Dan dia itu menyesal pernah ngata-ngatain kamu juga gitu. Sama-sama menyesal ini. Sama-sama saling merindukan. Dia ini berusaha mengelak-ngelak ya. Awalnya dia itu gak mau sama kamu ya. Karena kamu dianggap gak layak untuk dia gitu. Atau kamu dianggap gak punya kontribusi apapun di kehidupan dia di masa depan. Tetapi dia salah. Semakin dia mengghosting kamu gitu ya. Semakin dia menolak perasaannya, dia semakin sengsara. Dia semakin tersiksa. Dia semakin kebingungan gitu. Semakin tidak berdaya. Kok begitu? Ada ya perasaan yang aneh gitu. Semakin dilupakan, semakin tersiksa. Semakin gak bisa dia gagal disini ngelupain kamu. Malah semakin deep ya. Perasaannya semakin dalam. Karena dia sadar gak ada orang tahu tentang dia gitu. Gak ada yang ngertiin dia. Bahkan orang tuanya gak ngertiin dia. Cuma kamu yang tahu konflik batin di dalam dirinya. Ya. Ada the justice disini ya. Walaupun kalian bertengkar sehebat apapun ya. Kalian saling berkata-kata. Kasar, saling sumpah serapah gitu ya. Saling ngebully satu sama lain. Disini aku melihat kalian akan balikan ya. Karena cinta kalian itu lebih besar dari rasa benci dan dendam itu sendiri. Kalian sadar kalian gak bisa nemuin ya. Yang lebih baik dari dia gitu. Kamu gak bisa nemuin yang lebih baik dari dia ya. Dia pun gak bisa nemuin yang lebih baik dari kamu. Di dalam diri orang lain. Semakin dia mencari kamu di dalam diri orang lain. Dia gak nemuin. Karena kalian itu hanya satu versi gitu. Dan dia sadar ya. Kamulah yang terbaik. Disini dia akan balikan ke kamu ya. Dia menjadi lebih baik disini ya. Seperti yang kamu inginkan. Dia sadar kesalahan terbesarnya ya. Menjauhi kamu gitu ya. Berdusta tentang perasaan sebenarnya ya. Disini dia semakin hari semakin merindukan kamu ya. Disini kalian akan balikan ya. Karena memang gak bisa move on satu sama lain. Entah ini kalian berpisah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun ya. Kalian ini akan balikan ya. Karena memang kalian ditakdirkan untuk bersama ya. Disini ya kalian memutuskan untuk balikan walaupun benci ya. Walaupun dendam satu sama lain tetapi cintanya lebih besar ya. Ada rasa bahagia segaligus menyakitkan. Pada akhirnya kalian akan hidup bersama disini ya. Disini kalian memilih untuk kembali ya. Bahkan menikah ya. Karena memang itu ya. Kalian ditakdirkan untuk bersama ya. Jalan cintanya berliku-liku. Pahit ya. Ada rindu, dendam, cinta ya. Ada salah paham tetapi Tuhan akhirnya membuat kalian Diktadirkan untuk hidup bersama ya. Jadi mungkin kalian yang di fase ini ya. Kalian harus sabar ya. Jadi sebenci apapun kamu ke dia. Dia akan tetap balik ke kamu ya. Sedendam apapun dia ke kamu. Dia tetap mencintai kamu disini ya. Pasangan gindan yang ya. Salim membenci tapi salim mencintai. Salim merindukan.